Mewujudkan resolusi keuangan itu bukan hal yang mudah. Mewujudkan resolusi keuangan itu juga bukan hal yang murah. Mewujudkan resolusi keuangan itu juga tidak cepat. Kembali lagi di program Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni, CFP, Perencana Keuangan, dan juga founder dari Finansialku.com Teman-teman, sobat Finansialku, kamu pernah nggak ya kepikiran seperti ini? Kayaknya kemarin di 2019 saya punya resolusi keuangan. Eh ternyata sepanjang 2019 resolusi keuangan itu ternyata nggak kewujud. Dan akhirnya nyampe ke 2020, akhirnya resolusi keuangan itu dilanjutkan di tahun 2020. Pernah nggak kamu melakukan hal itu? Kalau pernah berarti sama kita. Karena apa di tahun 2019 kemarin ternyata ada beberapa resolusi keuangan saya yang tidak terwujud. Ya saya coba review lagi, ternyata saya melakukan 3 kesalahan. Dan di video kali ini saya akan cerita, saya akan share, apa itu 3 kesalahan yang saya lakukan. Sehingga resolusi keuangan saya di tahun 2019 tidak semuanya terwujud. Ya ada yang terwujud, ada yang tidak terwujud. Nah saya akan bahas kenapa tidak terwujud. So, stay tune. Selamat tahun baru 2020 buat Sobat Finansialku. Semoga di tahun 2020 ini seluruh resolusi keuangan kamu bisa terwujud. Amin. Supaya resolusi keuangan kamu bisa terwujud, saya sarankan kamu subscribe YouTube channel Finansialku. Kenapa? Di YouTube channel Finansialku ini, kita banyak berbagi informasi mengenai cara mengelola keuangan, kemudian cara berinvestasi, ada yang reksadana, ada yang saham, kemudian bisa untuk insurance, kemudian untuk tujuan keuangan kamu beli rumah, liburan, menikah, dana pendidikan, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap banget. Ya. Oke, saya kasih waktu. Silahkan subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Sobat Finansialku, pada bagian sebelumnya saya cerita, ternyata di 2019 tidak seluruh resolusi keuangan saya terwujud. Ya, so sad sih. Ya, saya lebih senang kalau misal seluruh tujuan keuangan saya atau resolusi keuangan saya terwujud. Ketika saya review di akhir tahun, saya mendapati ternyata saya melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu saya lakukan ketika saya menyusun resolusi keuangan atau goal setting. Ketika kita bicara mengenai goal setting, menyusun goalnya kita, kita mau ngapain gitu ya, itu ternyata ada 3 hal yang menjadi concern. Saya gambarkan dalam bentuk segitiga, seperti gambar samping. Ya. Hal pertama yang harusnya kita concern, jadi perhatian pertama adalah tujuan. Oke, tujuan. Ketika kita buat tujuan, itu tidak boleh ngeblur seperti video yang ini. Kalau kamu lihat video ngeblur ini, kamu akan bingung juga ini isinya apa, tidak jelas. Betul? Kembali lagi. Makanya ketika kamu bikin tujuan keuangan, kamu harus yang jelas. Oke, spesifik. Contoh begini. Di tahun 2019 kemarin, saya itu berancana ingin punya apartemen di Jakarta. Saya sendiri domisili di Bandung, rumah saya di Bandung. Kantor finansialku pun di Bandung. Tempat saya syuting ini adalah kantor finansialku di Bandung. 2019, kami finansialku punya kantor cabang di Jakarta. Tepatnya di Jalan Hayam Murug. Kolaborat Koothing Space. Kita punya tempat di situ. Mau tidak mau, saya jadi sering pulang pergi Jakarta-Bandung. Ya, karena ada kantor di Jakarta dan ada kantor di Bandung. Saya berpikir, seandainya saya punya apartemen di Jakarta, itu akan jauh lebih enak. Kenapa? Satu, kalau ke Jakarta, kita punya tempat tinggal sendiri. Paling nggak, nggak usah nginep di hotel. Betul? Kedua, seandainya saya tidak ada di Jakarta, apartemen itu bisa disewakan harian. Saya iseng, coba cari di internet. Saya coba cek, itu ada beberapa website penyedia atau memfasilitasi kita yang punya apartemen untuk disewakan. Ada Airbnb, ada Traveleo, dan ada banyak lain sebagainya. Saya mau kasih lihat contohnya ini. Tuh, Kozy Studio at Mediterania Garden. Itu harganya 29 dolar per malam. Ya, lumayan lah ya, daripada nggak ada sama sekali. Tambahan income lah. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi, ketika saya aktivitas di Jakarta, saya ada apartemen. Kalau lagi nggak ada aktivitas, saya bisa sewakan gitu. Ya, tambahan income lah. Tadi adalah goals, yang saya pengen. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Kalau kata orang, ada yang bicara, Bikin goals, bikin tujuan keuangan itu yang smart, spesifik, measurement, atau terukur, attainable, dapat diwujudkan. Kemudian related, ya. Related itu artinya sesuai dengan kebutuhan kamu. And then, terakhir ada time bond date. Ada waktunya. Mau setahun, dua tahun, tiga tahun lagi. Namanya time bond date. Smart. Atau ada juga yang bilang harus smarter. Jadi, yang tadinya smart ditambah E, ethical, dan R, recorded. Jadi, goals-nya kita itu tidak boleh yang bertentangan dengan hukum. Kemudian, sebisa mungkin goals-nya kita itu kita catat. Supaya, teringat terus. Ada yang bilang smart, ada yang bilang smarter. Oke. Yang saya mau bicarakan adalah, Buat saya, yang penting tujuan keuangan kita itu nggak ngeblur. Jelas, maunya apa. Yang saya lakukan adalah, Saya cari di Google, ketik di Google, Apartemen di Jakarta. Jual. Atau jual apartemen di Jakarta. Saya menemukan sebuah website, rumah123.com. Dan di situ ada informasi seperti ini. Nah, ini teman-teman. Apartemen Paku Buwono teras. Dua kamar tidur. Dan dua kamar mandi. Luasnya kurang lebih 49 meter persegi. Dengan harga Rp 950 juta. Nah, sekarang kamu jelas kan? Ternyata harganya berapa, Vin? Rp 950 juta. Nanti ada dua bedroom. Dua kamar tidur maksudnya. Ada dua kamar mandi. Dan di daerah Jakarta Selatan. Correct me if I'm wrong ya. Tapi di sini tulisnya Jakarta Selatan. Oke. Nah. Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya uang saya bukannya gak tercapai 100% Tapi baru tercapai sekitar 30%. Jadi mau gak mau, Setelah saya hitung-hitung lagi, Saya adjust lagi. Kurang lebih 2021 lah seharusnya udah bisa terwujud. Semoga di 2021 ketika saya lihat video ini lagi, Rumahnya sudah ada. Oke. Nanti saya share. Teman-teman, Yang saya mau share ke kamu adalah, Coba deh. Kamu lihat, List resolusi keuangan yang sudah kamu buat. Itu ada banyak banget. Oke. List tersebut, Coba kamu pilih. Dua aja. Oke. Dua aja. Gak usah banyak-banyak. Dari list sebanyak itu, Pilih dua aja. Dan kamu bikin yang lebih spesifik. Supaya gak ngeblur. Saya kasih waktu, Untuk kamu coba tulis dulu, Resolusi keuangan kamu apa, Buat yang lebih spesifik. Sambil kamu menulis resolusi keuangan kamu, Saya mau share sebuah quotes dari journeystrengths.com. Journeystrengths.com mengatakan, A dream written down with a date become a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action becomes reality. Jadi dari yang nadinya namanya dream, Mimpi kita bikin sebuah goal. Goalnya kita bikin sebuah plan. Plannya kita backup dengan action plan. Kita jalankan pelan-pelan pelan-pelan dan tiba waktunya akan terwujud. Teman-teman sobat finansialku ketika kamu sudah tahu informasinya, Supaya lebih gampang, Saya mau share satu hal. Mimpi, goals, Itu harus dicatat. Dicatat. Kalau zaman dulu, Saya catat ada namanya vision board. Sebuah papan, Isinya saya mau ini, Mau ini, Mau ini. Tahun segini, Tahun segini, Tahun segini. Sekarang sudah ada namanya smartphone. Ya kan? Nah sekarang kita pakai smartphone kita untuk mencatat. Saya mau share, Salah satunya adalah tujuan keuangan saya. Jadi teman-teman, Kalau di aplikasi finansialku, Aplikasi ini bisa kamu download di Google Play Store, Atau juga di IOS segera ya. Kalau kamu bingung, Linknya sudah saya kasih di i. Oke? Di sini ada rencana keuangan. Saya bisa tambah. Oke? Di kanan atas, Saya tekan tombol tambah. Dan di sini ada dana membeli rumah. Saya tinggal masukin. Contoh, Nama lokasi, Jakarta. Harga rumah, 950 juta kan? Oke. Uang mukanya, Katakanlah, Paling nggak 50% lah ya. Biar cicilannya nggak kegedean. Berapa lama lagi mau beli? 3 tahun lagi. Oke, 3 tahun lagi boleh lah. Sorry, 2 tahun lagi. Terus, Dana yang tersedia, Katakanlah, Sudah dipunya uang, Sekitar 200 juta. Kenaikan harga rumah, 8% lah. Estimasi investasi, 12% per tahun. Bunga KPR, Katakanlah, Lagi pada promo, Semoga nggak lebih gede dari 10%. Periode pinjeman, Kita bikin periode pinjemannya, 10 tahun. 10 tahun x 12, 120 bulan. Nah, Teman-teman, Teman-teman, Ini hitungannya. Kebutuhan DP rumah, Di Jakarta, Itu kurang lebih 303 juta. Anda harus berinvestasi, Sebesar 143 juta, Setiap tahun. Atau 11 juta, Setiap bulan. Isilah, Masih bisa. Dengan asumsi, Kenaikan harga rumahnya, 8% per tahun, Dan target investasinya, 12% per tahun. Oke, Nah, Kemudian kita simpan. Oke, Disimpan. Dan, Langsung tercatat. Lihat. Ini tampilan layar saya, Langsung tercatat. Kamu bisa lihat, Kamu bisa lihat. Simple kan? Coba deh, Kamu praktekin. Kamu jalanin dulu, Yang pertama adalah, Tujuan keuangan yang jelas, Supaya resolusi keuangan kamu, Nggak ngeblur, Seperti video yang tadi. Oke. Sobat finansialku, Seperti yang tadi saya bilang, Ketika kita bicara cool setting, Ada sebuah segitiga, Satu, Tujuan keuangannya jelas, Jangan ngeblur, Kedua, Skills, Dan yang ketiga adalah, Sistem yang otomatis. Artinya apa? Begini teman-teman, Kamu nyanyi benar nggak sih? Kalau manusia itu, Sulit banget, Yang namanya, Konsisten. Contoh, Seperti tadi saya bilang, Kita, Sudah hitung tujuan keuangan kita, Kita harus berinvestasi, 11 juta tiap bulan. Tapi yang namanya manusia, Disuruh investasi, 11 juta tiap bulan, Biasanya, Banyak lupanya, Bulan 1 ada, Bulan 2 polong, Bulan 3 ada, Bulan keempat polong, Bulan kelima polong, Dan seterusnya, Sampai bulan ke sebelas polong, Nanti sampai Desember, Kamu ingat, Oh iya resolusi keuangan saya, Baru ada lagi di bulan 12, Betul? Oleh sebab itu, Kita perlu sebuah sistem, Yang bekerja otomatis, Caranya gimana? Saya mau share, Cara yang saya lakukan, Begini teman-teman, Sobat Finansialku, Pasti kamu, Pakai bank, Oke, Di Finansialku, Payrollnya kita, Menggunakan bank BCA, Teman-teman bisa akses, Teman-teman bisa akses, Di menu, Klik BCA.com, Saya kasih lihat, Menu Klik BCA.com, Di bagian transfer, Klik transfer, Itu ada satu bagian, Saya yakin lah, Kalau menu transfer, Kamu pasti, Pasti paham banget lah, Yang di atas, Kamu paham banget lah, Karena kamu sering transfer, Ketokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Dan lain sebagainya, Kan, Saya paham, Kalau yang di atas, Kamu paham, Yang di bawah, Namanya adalah, Transfer berkala, Teman-teman, Sampai sini, Bisa kita simpulkan, Ketika kita, Membuat resolusi keuangan, Supaya, Nggak, Resolusi keuangan, Dari 2016, Dibawa ke 2017, Dibawa ke 2018, Bawa lagi ke 2019, Belum selesai, Masuk lanjut lagi ke 2020, Supaya, Nggak dilanjutin ke 2021, Mau nggak mau, Wujudkan tahun ini, Dengan cara apa? Ingat, Sekitiganya, Yang pertama adalah, Tujuan, Tujuan kamu, Nggak boleh ngeblur, Kedua, Kamu harus punya, Yang namanya skills, Skillsmu harus upgrade, Mau skills, Untuk berinvestasi, Skills untuk, Mengatur cash flow kamu, Atau apapun caranya, Pokoknya skills kamu nambah, Ketiga, Kamu harus punya, Sistem yang bekerja otomatis, Sehingga, Tidak ada yang lagi, Namanya, Duh lupa, Aduh males, Aduh macam-macam, Aduh nggak ada, Kamu bisa langsung otomatis, Dan tujuan keuangan kamu, Terwujud, Oke teman-teman, Sobat Finansialku, Itu tadi penjelasan saya, Dan, Di akhir video ini, Saya mau minta, Satu hal, Kalau kamu belum melakukan, Apapun yang saya perintahkan, Selama video ini, Saya minta, Kamu lakukan, Satu hal yang paling sederhana, Dari tiga hal itu, Antara, Bikin tujuan keuangannya jelas, Tambah skill, Atau bikin sistemnya, Oke, Lakukan satu, Dan, Please share, Di kolom komentar, Apa tujuan keuangan kamu, Supaya, Di video berikutnya, Saya bisa bantu kamu, Kasih knowledge, Share knowledge, Pengalaman saya, Memujudkan, Goals-goals kamu, Dan di video berikutnya, Saya mau share satu hal, Kebanyakan orang, Nggak bisa, Ngatur gaji, Karena rata-rata, Orang Indonesia, Gajinya itu, 15 koma, Setelah tanggal 15, Langsung koma, Gajinya numpang lewat doang, Di rekening, Gimana caranya, Supaya gaji kamu, Tidak numpang lewat, Di rekening, Saksikan di video berikutnya, Dan jangan lupa, Supaya nggak ketinggalan, Subscribe, Youtube channel, Financial.com Sampai jumpa, Di video berikutnya, Melek Finansial, Bersama, Melvin Mumpuni, Sampai jumpa, Make a plan, And get your financial dreams, Come true! Orang yang literasi keuangannya rendah, Biasanya punya masalah dengan utang, Gali lubang, Tutup lubang, Terus kemudian punya masalah dengan income-nya, Pengeluarannya, Kemudian juga korban investasi bodong, Kemudian juga tidak bisa membedakan aset, Dan kewajibannya, Bermasalah dengan pacaknya, Dan juga melahirkan generasi sandwich baru, Kalau sekarang ini, Keuangan adalah masalah kamu, Kamu harus tonton program channel, Melek Finansial, Bersama, Melvin Mumpuni, Yang tayang setiap hari, Rabu, Di channel Youtube, At Finansialku.com Dan jangan lupa aktifkan, Tombol loncengnya, Supaya kamu tidak ketinggalan, Oke, Sampai jumpa, Terima kasih. Terima kasih.